jangan lupa subscribe like share comment Terima kasih teman-teman cantiling enggak sih atau sekarang kita belajar tentang prinsip komunikasi pertama sama kita dihadapkan dan hari ini juga modulnya langsung dua ya modul dua dan juga suaranya masuk ya Hai suara saya masuk ya Mbak Mas atau ada yang enggak sebesar jadi eh di meeting kedua teman-teman kita bahas sekaligus di modul kedua jadi dua modul ya modul dua dan modul tiga di miting dua ini kita fokusnya ke dalam prinsip komunikasi atau modul komunikasi sekarang pertanyaan saya dalam komunikasi itu unsur apa saja yang harus ada agar komunikasi itu terjadi unsur apa saja yang yang harus ada Hai ini ada punya ya punya ada di dalam slide pertama Hai unsur apa saja yang harus yang wajib ada ketika kita Hai ketika suatu peristiwa itu bisa dikatakan komunikasi Ayo 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 siapa yang mau berkomentar Hai bisa dikatakan komunikasi artinya ada komunikasi antara berapa orang Ayo apakah harus ada lebih dari dua orang Hai apakah harus ada lebih dari dua orang Hai suara saya masuk ya Hai minimal ada berapa dari dua orang berapa mbak Hai lebih dari dua orang lebih dikatakan komunikasi gitu ya mbak Hai lebih dari satu orang disebutkan disebut komunikasi Oke lebih dari satu orang sebut sebagai komunikasi Makasih Mbak Sri Jumniarty Mbak Sri Jumniarty ini dari Hongkong ya mbak ya selain itu berarti ada komunikasi berarti ada komunikasi 2 yes right benar nih Mbak Jumniarty lihat dari kuenya ini ya mbak ya benar sekali ada lagi atau Mbak Sri lagi mau borong jawab satu pertanyaan itu Hai ini dalam model komunikasi itu harus ada unsur apa saja memenuhi satu pertanyaan itu dikatakan komunikasi hai 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 dua komunikator ya benar Hai yang lain yuk Hai dan sini ada apa nih Hai Nah ada Hai kalau misalnya ada dua orang berkumpul dia membicarakan sesuatu artinya yang dibicarakan itu harus Hai mbak tadi ada suara-suara siapa ya harus timbal balik apa Miss Oke harus timbal balik Yes sebelum ada timbal balik berarti kalau ada timbal balik araya komunikasi jalan telefon ah respon kalau kalau ada respon berarti ada tanggapan ada tanggapan ada pesan oke sekarang ya kak Hai soalnya kecil banget Hai jadi bener-bener semua mbak yang kailis tadi bilang bener-bener semua tapi sebelum sampai ke feedback eh sebelum sampai ke respon respon feedback itu sama sebelum sampai ke respon dan feedback pasti ada kompada pesan di dalamnya bener ada pesan di dalamnya pesan itu akan di respon atau eh interaksi dapat berjalan ketika dua orang ini dalam Hai nih satu konteks yang sama Hai jadi konteks yang sama itu kayak gini kita berdua ya misalnya nggak usah berdua kita nih 12 ada kak Adina ya kenapa Mbak Sri mau komen monggo silahkan ada ada kak Adinda dan Mas Ajib ada Mbak Katrin dan Mbak Devi ada ada kak Elis ada kak Elisabeth ada kak Jeliak ada kak Komala Sri Desi ada kak Sri Desi ada kak Sri Jumyarti ada kak Sultan Hai Bang Umam sama kak Yun 13 orang ya 13 orang lebih nah berarti ini komunikasi dari berbagai negara Hai tapi lewat platform Oke kita cari disini komunikatornya sudah ada ada 13 komunikator utamanya saya terus eh kelasnya ada 13 orang gangguannya banyak sekali sistemnya yang kurang bagus suaranya yang ada lagi yang mau bantu monggo dari sini aja kita analisis aja komunikasi kita aja tunggu silakan gangguannya apa saja coba gangguan dari komunikasi di tims tadi satu gangguan sistem ya jaringan jadi suaranya jadi suaranya kadang hilang kadang apa namanya kadang jelas teknis ya bisa jadi bisa jadi sistem bisa jadi teknis teknis dalam hal ini bisa jadi karena kelemahan dari laptop saya bisa jadi karena apa namanya sistem pengirimannya sistem pengirimannya yang bermasalah bisa jadi ya itu tadi banyak faktor ya bisa jadi dari laptop bisa jadi dari koneksi internetnya bisa jadi dari demografi misal mungkin di Hongkong kalau tidak jadi jaringan 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 karena saya ada di eh radarnya penerbangan misalnya kan itu juga mempengaruhi ya kalau misal kita di lokasi dekat pesawat apa namanya pesawat mendarat mendarat take off atau landing itu kan bisa mempengaruhi sinyal internetnya juga bisa terus itu dari gangguan dari tims ya kayaknya gangguan yang terjadi ketika kita melakukan interaksi atau komunikasi melalui media platform tims yang dia beraudio visual audionya tidak bisa dimainkan ya kan dari saya maksud dari 2000 saya gabung di UTE ini 2000 2020 akhir kalau gak salah jadi hampir 2 tahun saya gabung di UTE ya ini tahun kedua saya jadi dari pertama gabung di UTE sampai sekarang itu untuk kendala kita putar video ya video ada tuarannya ada visualnya videonya selalu tidak connect jadi kayak tidak disuara padahal kalau misalnya teman-teman buka dari youtube sendiri itu ada tapi kalau pas kita menggunakan kita pakai part ketiga maksudnya apa namanya ya partisi ketiga jadi kita menggunakan tims untuk komunikasi bersama forum bersama gitu kan nah kalau teman-teman buka dari hp atau dari laptop terus teman-teman mainkan youtube terus teman-teman sorot share lewat tims itu suaranya tidak kedengeran itu satu ya jadi gangguan di UTE gangguan itu kendala ya yang mempengaruhi komunikasi itu bisa 100% maknanya tersampaikan atau pesannya tersampaikan atau tidak nah selain gangguan ada apa lagi? misalkan ini miss miss lagi mau apa ngasih pertanyaan terus kita gak bisa bicara karena lagi ngomong sama bos kayak gitu bisa dikencengin sedikit mbak suaranya sedikit lagi mbak kecil banget mbak kak siapa tadi? kak seri desi bukan? apa seri jumniati? kak bisa diulang tapi suaranya bisa degain sedikit aja lagi gak nyampe oh kak susan tadi oh iya saya miss susan miss tadi pernyanyaannya gangguan apa lagi kan ya miss ya suaranya kok kecil banget berarti di missnya deh tempat saya terdengar jelas itu tempat suaranya mbak susan iya ini sepertinya memang laptop saya harus apa namanya pensiun ya sudah dari 2013 segera saya bisa beli laptop baru hampir 9 tahun eh 9 tahun ya 10 tahun ini chat siapa ini tadi kak Jelia ya mau ngomong apa tadi kak di luar itu yang menyangkut materi ada lagi kak selain gangguan sistem teams dan teknis dan kendala fasilitas lainnya apalagi kira-kira yang ada di teams misalnya kalau kita lihat ini apa feature teamsnya tidak sebaik yang ada di zoom misalnya kan kalau di zoom kan kita mainin video siapapun yang sering video nanti ada suaranya tapi kalau ini kita coba aja ya kita coba mainin satu kita coba mainin satu itu misalnya main di brave ya kita coba browsingnya brave brave ini kita buka youtube aja oke kita buka ini ya kan salah satunya teams itu tidak bisa main audio ya kita mainin satu sini ini kelihatan ya teman-teman sharingnya ya ada ya masuk ya sharingnya ya oke window nah ini ya kalau saya mainin ini suaranya enggak sampai ke teman-teman tapi suaranya sampai kalau di Zoom itu bisa main visual apa bisa main audio ya audio bisa main visual itu bedanya platform di Zoom dan juga di sims nah sekarang kita coba analisa yang lain oke ini kelihatan ya slide-nya ya slide-nya kelihatan apa enggak nih atau beda saya sedang sharing kok enggak ada tanda merah ya biasanya ada tanda merah frame-nya merah tapi enggak ada sharing 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 coba kita tes ya tes lagi pake audio bisa apa enggak ini ada suaranya enggak layarnya teman-teman sekarang apa youtube bukan tadi ada suaranya ini ada suaranya youtube-nya alhamdulillah setelah sekian tahun lebah ya oke sekarang kita unsur komunikasi kartun animasi jadi biar kita ada warnanya sedikit ya tapi yang kartun aja enaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera tabipun selamat datang di video kedua buat yang belum nonton video pertama silahkan nonton di youtube channelku ya ada enggak dari teman-teman yang pernah atau lagi ngerasain susahnya komunikasi baik berpendapat ataupun menerima pendapat nah di video kedua ini kita akan bahas tentang komunikasi efektif simak yuk komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan komunikasi dikatakan efektif ketika komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama oke sampai sini ada yang paham tentang pemaknaan yang sama terus kita kaitkan dengan model komunikasi yang ada di dalam slide ada di bagian mana pemahaman yang sama itu apakah gangguan atau umpan balik atau komunikator atau konteks unsur yang mana pemahaman yang sama umpan balik apa bisa umpan balik pemahaman yang sama ya bisa tapi sebelum itu yang paling utama apa yang paling start di awal sebelum ada umpan balik berarti jadi gini kita ngomongin tentang saya punya tujuan saya pengen tahu informasi tentang mbak hari ini kuliah apa ya terus mbak nangkepnya nangkepnya adalah sekarang udah pertemuan kelima ada umpan balik ya kan tapi ternyata tidak sama pemahaman kita ya kan artinya apa umpan balik bisa terjadi walaupun sebenarnya kita sama-sama tidak dalam apa ya satu kesatuan makna kayak tadi kan saya nanya ada yang nanya mbaknya tadi ngomong apa gitu tapi saya gak kedengeran jadi saya responnya adalah mbak tadi ngomong apa ya kok kecil banget gitu kan nah umpan balik bisa terjadi tapi karena adanya gangguan ini tadi ini ini sekarang kita fokusnya ke sini aja nih fokus yang ini nih gambar yang ini nih gambar yang ini ini gambarnya masuk ya kakak kakak-kakak kakak-kakak yang masuk masuk mis ini gambarnya ini adalah inti dari komunikasi jadi tadi sudah dikatakan ada komunikator komunikator satu komunikator dua sebenarnya nanti ada lagi intrakomunikasi sama interkomunikasi dan baru yang intra itu seperti apa yang inter itu seperti apa nanti kita belajar lagi tuh intra itu sebenarnya komunikasi di dalam diri kita sendiri seperti kita berdoa itu intra ya kan kita meminta pada Allah tapi kita yakin bahwa Tuhan mendengarkan kita gitu kan nah kalau inter itu komunikator satu dan di luar pribadi kita ya kan ada orangnya gitu kan walaupun orangnya misalnya jauh kita cuma berkomunikasi lewat handphone atau tim sekarang ya itu satu nah terus ketika misalnya ada umpan balik atau respon gitu kan bisa jadi ada kesepahaman makna bisa jadi ada ketidak kesepahaman makna akibat dari apa gangguan ya nah itu tadi gangguan itu terjadi ketika kalau misalnya kesepahaman makna berarti konteks kita sama gitu loh konteks kita sama makanya tadinya ada kesepahaman yang sama kenapa konteks kita sama misalnya tadi saya ngomong ah hari apa tadi saya nanya unsur komunikasi apa ya oh ada A, B, C, D, F, G tapi balik lagi saya maunya teman-teman tuh menjawab konteks misalnya tapi tidak masuk selalu yang maksudnya tidak menjurus ke konteks tapi selalu pada umpan balik umpan balik umpan balik karena saya berusaha untuk me meng-encourage mendorong teman-teman ya tujuan saya mengirimkan clue-clue dan lain sebagainya adalah supaya teman-teman punya kesepahaman makna dengan saya tapi karena gangguan tadi atau misalnya backgroundnya komunikator dua juga bisa jadi salah satu gangguan juga platformnya teamsnya juga bisa jadi gangguan kemungkinan yang saya sampaikan jadi tidak sampai jadi disitu bisa jadi kesepahaman makna ketika terjadi kesepahaman makna maka komunikasi yang terjadi dikatakan komunikasi yang efektif efisien ada kata setelah sebenarnya ini efektif dan efisien dikatakan efektif berarti kualitasnya kualitasnya apapun jadi intinya dari efektif itu adalah saya pengen teman-teman bisa outputnya nanti nilainya bagus terus ditanya nyambung terus ternyata nanti bisa menjelaskan lebih dalam lagi apa itu komunikasi apa itu model komunikasi unsur komunikasi di dalam model komunikasi itu apa saja komunikasi interpersonal itu apa komunikasi intrapersonal itu apa tahu semua nah itu artinya tujuan yang ingin saya capai targetnya itu tercapai dan dikatakan komunikasi itu efektif dikatakan efisien gimana ketika saya menyampaikan itu tapi saya menyampaikan itu benar-benar tidak menggunakan tidak banyak menghabiskan waktu misalnya atau juga tidak banyak menghabiskan daya upaya jadi sebenarnya karena teman-teman sendiri sudah sering membaca modulnya atau secara ini saja hanya dalam waktu 1 menit melihat slideshow itu apa kondisi ini apa kondisi terakhir pakai tisu dilap kering pakai lap kering tisu kita lanjut lihat videonya videonya bagus oke kita lanjut lagi ada 4 tipe komunikasi yang pertama pasif yang kedua agresif yang ketiga pasif agresif dan yang keempat asertif tipe pasif tidak mengungkapkan pikiran perasaan dan opininya ini lebih jauh lagi nanti kita bahas dan kita lanjutkan lagi saja ke berikut lagi mbak mbak mas kakak semua kalau misalnya ada yang mau sharing silahkan untuk dijadikan konten sekaligus teman-teman bisa belajar konten apa konten youtube teman-teman ada media sosial juga kan jadi nanti kan ada tugas tentang mau wawancara di teman sekelas teman-teman saya menawarkan kalau ada yang mau buat tentang wancara dengan saya juga boleh silahkan nanti timbal baliknya adalah teman-teman bisa sharing juga jadi bisa juga nanti jadi konten ya contohnya kayak jadi contohnya kayak di konten saya itu kemarin ada kalau ada yang tambah ini cuma memang kualitasnya ya kemarin karena baru pertama kali dicoba itu karena saya sudah siapin lightingnya dan semoga tidak ada masalah selain lighting semuanya sudah selesai tidak ada kendala lagi sama suara jadi intinya seperti ini ya selanjutnya kalau ada teman-teman yang mau sharing silahkan oke balik lagi ke sini jadi ada elemen public speaking itu teman-teman ketika kita melakukan public speaking gak mungkin dong kita public speaking sendirian atau di dalam kamar atau misalnya tidak ada orangnya atau kita hanya di depan kaca atau kita ngomong asik sendiri itu bukan public speaking public speaking dikatakan public speaking ketika ada sendernya sendernya itu katakanlah komunikator pengirim tapi bisa jadi nanti komunikator pengirim ini ketika ada yang bertanya atau ketika ada yang berinterupsi bisa saling jadi makanya dikatakan komunikator satu dan komunikator dua atau komunikator satu dan komunikator lainnya dalam public speaking sender harus diperhatikan harus diperhatikan jadi sender itu tidak bisa sembarangan dikatakan dalam public speaking sender itu harus punya kriteria-kriteria terbentuk seperti kredibilitasnya harus sudah terbentuk pengetahuan terhadap topiknya jangan asal-asal semua orang bisa jadi public bisa jadi pembicara tapi pembicara di dalam satu forum itu tidak semua orang bisa kemarin balik pertanyaan kita di pertemuan pertama apa kendala teman-teman untuk berbicara di depan umum ada satu yang gugup ada satu yang keringat dingin ada satu yang apa namanya terbata-bata ya kan kita boleh latihan sebentar ya jadi disini saya cari saya cari teks 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 run down berita siapa siapa yang mau coba praktek ayo 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 siapa yang mau praktek jadi anchor gampang cuma membaca aja tapi ingat membacanya dengan apa namanya dengan nada ya ada nadanya internasinya ada tanda titik koma tanda bacanya terlalu diperhatikan hai siapa yang mau coba miss ini maaf saya tanya ini pembacanya saya baca berita ya atau apa ya saya baca berita dulu saya anchor dulu jadi apa yang muncul nanti di teks ini dibaca dulu tapi diperhatikan intonasinya tanda bacanya silahkan berekspresi seperti seperti apa maunya tapi anggap mbaknya seolah-olah adalah pembaca berita dulu nanti kita akan cari teks yang dia untuk public speaking yang bahasanya lebih umum lagi general lagi ini anggap aja dulu mbaknya sebagai anchor bonggo bonggo yuk mau coba ayo dong coba ini berita berarti ya berita bismillah ya coba ya saya mainin ya bismillah coba mis ya siap good luck satu siap ya mbak oke ayo udah assalamualaikum dan salam sejahtera anda sedang menonton bulletin expert mji bersama saya lara sufi berita utama marajan marajapan industri sorry miss oke good good udah bagus ya kayak gitu gak apa-apa kita coba lagi sekali lagi ya udah bagus ya tapi gak agak beribat kata-katanya mulai lagi ya satu dua tiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda sedang menonton bulletin expert mji bersama saya sri jumriati berita utama marajapan industrial institute susulan perintah kawasan pergerakan masyarakat sesi pendaftaran pelajar baharu pada 25 dan 26 oktober 2020 telah digantikan dengan pendaftaran segera atas talian online itu ya miss kayak gitu Allah bisa lihat hurufnya kecepatan ya thank you miss yes keren 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 ada yang mau coba lagi ayo 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 yang mau coba munggu gratis gratis sebelum jadi anchor beneran ayo siapa yang mau coba lagi jangan jangan nanti memang ada beneran anchor di dalam sini yang udah sering baca baca miss mau nyoba bismillah aja oke bismillah sok mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda sedang berada eh maaf miss oke ulang lagi gak apa-apa gak apa-apa yuk tadi dia lari oke oke gak apa-apa ayo eh siap coba lagi sekali lagi oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda sedang menonton apa itu bullet expression mge aduh miss saya malah pusing kalau digoyang-goyang iya begitu jadi bener miss gak usah lari oke mau coba lagi sekali lagi kah oke boleh boleh tapi dia lari-lari saya jadi jadi gini keynya ada disini keynya ada di tanda panah ini jadi ketika sudah ada pada di tanda panah ini mulai dibaca tapi memang sebelumnya harusnya memang latihan dulu dibaca dulu jadi biar tahu konteksnya seperti apa memang gak apa-apa ini kan kita latihan ya nih yuk assalamualaikum dan salam sejahtera anda sedang menonton bulletin express MGEI bersama saya Diyu Katima berikut utama Mara Japan industrial masuk makasih industrial institut institut susulan perintah kawanan pergerakan bersama PKBB pesi pendaftaran pelajar bahari pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2 dengan pendaftaran secara secara atas salian online ok ok keren 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 ok oke itu ya baca berita itu memang memang pertama triknya adalah kita harus membaca dulu sebelum kita membaca dengan kamera ya jadi nanti kalau baca berita itu enggak serta-merta pakai teleponter langsung nanti kita pegang remat enggak jadi nanti siapa namanya yang penulis naskah penulis naskah itu siapa sih penulis naskah itu adalah jurnalisnya sendiri jurnalisnya itu yang nanti menulis naskah terus nanti di print naskahnya terus dikasih ke engkernya engkernya latihan dulu jadi waktu di make up itu engkernya baca dulu oh karena memang pengucapan itu ada yang nanti serapan serapan bahasa inggris itu beda ada serapan inggris yang dibaca indonesia ada serapan inggris yang dibaca inggris misalnya kayak misalnya kayak covid kalau misalnya kalau covid ada yang dibacanya jadinya Indonesia kalau misalnya medianya media Indonesia dibacanya serapannya adalah BCA tapi kalau misalnya dibaca berita yang dia bahas itu beritanya dalam bahasa Inggris jadi tergantung sama bahasa dari berita itu sendiri balik ke tabik kenapa saya contohkan yang anchor anchor masih enak anchor masih ada teksnya tapi ketika teman-teman jadi pabrik di depan masalah yang banyak belum itu ada teksnya kadang teman-teman tuh ketika berbicara di lapangan di campur teks atau jadi pesiapan jualan atau sebuah yang kayak gitu itu bisa dua kemungkinan bisa jadi teman-teman lebih long lebih tidak seperti tetapkan atau bisa jadi aduh mau ngomong apa ya ini ya mau ngomong apa ini ini kemana ya apa ya yang mempengaruhi lagi sekarang adalah teman-teman banyak latihan itulah yang terjadi ketika pertama kali membaca berita sama kalau kita sudah tahu teksnya ini apa sih maksudnya gini sebelum tadi dibacakan sama teman-teman terlalu itu udah dapet bulan di teksnya jadi teman-teman latihan dulu oh program minggu jadi ketika ada teksnya itu lancar ngomongnya memang jadi ini nanti saya kering ke grup bisa latihan tapi sekarang ada audionya jadi enak gara-gara tadi terputus apa namanya positifnya hikmahnya adalah kita bisa pakai audio finally oke kita balik ke slideshow nah jadi teman-teman kredibilitas pribadi itu terbentuk ketika seperti apa performance teman-teman bagus ketika teman-teman dikasih kepercayaan teman-teman menjaga kepercayaan itu akhirnya orang-orang akan kenal oh dia pembicara yang unis tapi dengan karakteristik seperti ini dan dia kalau misalnya di acara jam 9 dia datang sebelum jam 9 nah kredibilitas itu nanti akan terbentuk wah dia kalau berpakaian api terus kalau misalnya dia datang itu senyum friendly ramah nah itu nanti akan terbentuk lagi pribadinya teman-teman jadi orang ketika teman-teman ada jadi orang yakin saya percaya kalau dia kalau dia public speaker saya percaya tapi ketika teman-teman lakukan selesai yakinlah orang-orang itu mengundang bukan karena teman-teman terkenal saja tapi kemungkinan adalah teman-teman direkomendasikan juga sama orang lain orang lain yang mungkin adalah saudara teman-teman mempromosikan teman-teman kalau mau undang undang saja saudara saya dia itu lulusan UT luar negeri dia itu kerja sambil kuliah dia itu sudah berapa tahun di luar negeri dan di luar negeri itu ternyata dia tidak hanya kuliah tidak hanya kerja tapi dia bisa menyelesaikan kuliah dia itu saja diundang untuk jadi pendicara di dalam misalnya kelas desa dulu misalnya kan akhirnya karena teman-teman punya pengalaman itu diundang padahal sebelumnya teman-teman belum pernah sama sekali ada di dalam forum untuk jadi pembicara artinya kan belum tahu kredibilitas teman-teman baru terbentuk dari omongan saja belum terlihat belum terbukti buktikan dengan penampilan teman-teman dulu tampil yang rapi profesional sikap yang baik latihan yang banyak supaya nanti pas di hari H teman-teman tidak apa ya tidak 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 begup lagi lancar berbicara terus ketika berbicara juga bisa menguasai panggung semua orang di sapa tidak hanya terkotos pada satu titik di tengah saja tapi kadang-kadang juga harus pojok kanan pojok kiri belakang balik lagi ke depan harus menguasai panggung tatapan eye-catching juga eye-eye contact juga harus dimainkan tatap orang yang satu-satu tapi dengan tatapan yang teduh dengan tatapan yang friendly bukan tatapan yang sinis bukan tatapan yang mengintimidasi mainkan itu semua jadi menyampaikan juga pakai bahasa tubuh yang baik jangan hanya diam untuk menambah antusias orang-orang pakai lah bahasa tubuh seperti menarik mengajak mereka juga berkomunikasi sampai kan dulu misalnya icebreaker icebreaker itu di awal biasanya di awal atau di akhir juga boleh di tengah juga boleh tapi di awal itu sangat menentukan teman-teman akan dilihat terus kah atau teman-teman akan dicuekin kah misal topiknya tentang apa sekarang ya yang lagi apa yang lagi trending banget itu adalah KDRT misalnya KDRT apa KDRT kekerasan dalam rumah tangga coba sekarang kita bikin apa namanya topiknya adalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya teman-teman ada di posisi perempuan misalnya tapi jangan mengambil sisi perempuan saja ambil juga sisi laki-laki atau juga dalam KDRT tidak hanya perempuan tidak hanya perempuan jadi korban dari sekian kasus pasti ada laki-laki juga korbannya jadi kita sebagai public speaker juga melihat kita harus di tengah-tengah jangan menyudutkan satu pihak saja dan kita lebih baiknya adalah melihat satu peristiwa itu dari whole things keseluruhan jangan sepotong sepotong jadi mengambil kasus pun harus benar-benar kasus yang palit misalnya mau contoh-contoh case misalnya case KDRT yang coba kita cari jadi kasus kasus KDRT internasional katakanlah jangan internasional ya Indonesia jangan yang resibilar yang lain cuman kita lihat ya selamat 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 Oke, misalnya Kita membahas tentang jenis-jenis KDRT Nah, kalau disini dia langsung Mengambil perempuan yang tahu, karena kebanyakan memang korbannya perempuan Tapi tidak menutup kemungkinan, laki-laki juga bisa jadi korban Jadi ini kita bahas Kita dengarin Oh, Korea Iya, Korea, mbak Eh, mana ada orang Indonesia, mbak Eh, ikatnya emang orang Indonesia Apa? Produknya, produk Indonesia Siapa yuk? Istrinya Istrinya, om saya Ada yang tahu, om saya Om saya itu Hyun Bin Nanti kenalan ya sama om saya Aduh, tante Oke, ini dia Belakangan media sosial heboh Dengan drama Oke Kita lihat intinya aja ya Ini bagus nih Dijadiin data Misalnya, kalau teman-teman mau Apa? Mau jadi public speaker tentang KDRT Ini bagus nih Di quote nih Datanya Ternyata ada 3.221 3.221 kasus Di tahun 2020 Dan ini data dari Komnas Perempuan Oke Empat jenis KDRT yang wajib kita ketahui Oke, apa itu pertama Oke, pertama kekerasan fisik Nah, jadi teman-teman Bisa mengeksplore dari Empat jenis ini Pertama, teman-teman ambil dulu Icebreaker ya Misalnya Bapak, Ibu Hari ini Apa yang sudah terjadi Apapun bisa terjadi ya Tapi jangan sampai KDRT Hari ini sudah terjadi Jangan ya Kayak gitu kan Bisa itu jadi icebreaker Atau Bapak, Ibu Tahu apa itu artinya KDRT? Ya kan Kita bikin joke Misalnya Memang arti sebenarnya adalah Yang umum yang kita ketahui ya Kekerasan dalam rumah tangga kan Bisa jadi kita bikin joke Cari Kepanjangan KDRT Tapi lucu-lucuan gitu kan Lucu-lucuan yang juga tidak Menyumbung orang gitu kan Misalnya apa Keromantisan dalam rumah tangga Misalnya ya kan Terus apa lagi Itu bisa jadi icebreaker juga ya kan Terus tanya lagi Bapak, Ibu Ada yang tahu Berapa Berapa Banyak Kasus KDRT Sepanjang Tahun 2021 Atau Bapak, Ibu Tahu Sekarang Kasus KDRT Yang paling trending Saat ini Dari Rumah tangga siapa Misalnya Tapi Sebaiknya Sebaiknya temen-temen Tidak bawa subject ya Karena itu Sensitif banget Sebenarnya Kalau bawa subject Oke Tadi saya sudah Ini lagi Bum ya Sampai jumpa Bisa diambil dari Empat Jenis itu ya Mbak Mas Jadi bisa berangkat Dari Jenis-jenis KDRT Misalnya Jadi harus menguasai topik ya Jangan sampai Sudah dikasih tahu Topiknya Terus temen-temen Tidak mempersiapkan Tidak lah ya Saya yakin Kalau temen-temen Yang jadi public speaker-nya Kayaknya Heboh sendiri Maksudnya panik Sendiri duluan Sebelum Hari H Sudah panik Aduh Gimana ya Saya mau bikin apa ya Saya mau bicara tentang apa ya Nah persiapannya itu temen-temen Bisa Apa ya Siapa Audiencenya itu Mempengaruhi Persiapan apa yang harus kita lakukan Kayak misalnya Media ya Untuk media Nanti temen-temen pilih media apa nih Untuk Disampilkan Bisa jadi Kalau misalnya Dia di desa Di desa itu punya Enggak Apa namanya Infocus Sebegitu kan Kalau tidak punya infocus Gimana ya Pakai media Yang Di Apa Bisa Ditampilkan Di Desa itu Nah Kalau misalnya Jadi kota-kota besar Oh udah keren lagi Bukan hanya PPT Kan Bisa jadi Pasti film Ya kan Film pendek Dipukar Film pendek Atau bisa juga Dibikin Emang edit video langsung Gitu kan Bikin Kayak Apa Tampilin Berbagai Video Dari Oh ini Kasus di Indonesia Kasus terbaru Gitu kan Kenapa sih Bisa terjadi Awal mula Terduduka DRT Gitu kan Nah Jadi ingat Persiapan juga Dipengaruhi oleh Kondisi Lapangan Kondisi tempat Kita bakal Memberikan Bahkan melakukan Public speaking Itu ya Terus Antusias Antusias Itu tercipta Ketika Satu Dua Tiga Ini sudah Di Persiapkan Secara matang Ya Teman-teman Jadi Gak usah Jauh-jauh Ya Kayak Kredibilitas Pribadi Tadi Teman-teman Mendengarkan Tidak hanya Teman-teman Mau didengarkan Saja Gimana Cara Teman-teman Biar bisa Mendengarkan Tanya Tanya Mereka Tanya Audiencenya Misalnya Tadi Ada Bapak Ibu Tau Beragam Bentuk Dari KDRT Apa Saja Ayo Coba Ada Ada Tahu Silahkan Nanti Kita Akan Tanya Mungkin Mohon maaf Lahir batin Amit Semoga Bapak Ibu Tidak Pernah Mengalami Hal Tersebut Tapi Ada Baitnya Kita Bahas Yang ada Di Lampak Pikiran Bapak Ibu Kira-kira KDRT Itu Apa Kenapa KDRT Kenapa Ini KDRT Bisa Terjadi Akhirnya Akan Curhat Sendiri Ketika Mereka Curhat Mereka Nyaman Disitulah Teman-teman Bisa Menjadi Orang Yang Mendengarkan Juga Tidak Hanya Ingin Didenarkan Kalau Misalnya Udah Pada Taraf Teman-teman Bisa Mendengarkan Itu Keren Banget Nanti Disitu Mereka Akan Atencion Mereka Akan Meningkat Perhatian Mereka Untuk Mendengarkan Teman-teman Itu Akan Meningkat Jadi Ujungnya Adalah Perubahan Sikap Perubahan Sikap Seperti Apa Yang Disampaikan Setidaknya Tidak Dilakukan Dihindari Sampai Sini Ada Yang Mau Komentar Silahkan Seti Tidak Ini ada tiga latihan praktis mengubah cara-bicara secara jahat. Kita lihat ya. Ini aku, waktu bahasa Inggris aku masih pas-pasan. Bukannya sibuk kerjain tugas, malah sibuk translate. Malu-maluin, gak pedean, tapi... Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali bisa bertemu kembali. Hari ini, kita kembali akan bicara tentang tips komunikasi. Bicara tentang komunikasi, bicara tentang orang-orang yang punya kemampuan komunikasi yang hebat. Tidak ada tiga ciri orang-orang yang punya komunikasi yang hebat. Para komunikator hebat itu berbicara dengan ekspresif, berbicara dengan meyakinkan, dan yang ketiga, mereka berbicara dengan menarik. Nah, bagaimana caranya supaya kita pun bisa menguasai ketiga teknik itu? Nah, teman-teman sekalian, ada latihan-latihan tertentu yang harus dilakukan apabila kita ingin membuat diri kita menjadi lebih ekspresif saat berbicara. Menjadi lebih meyakinkan saat berbicara, dan lebih menarik saat berbicara. Kalau kita dengarkan orang-orang yang berbicara, kan kita suka, wah ini hebat sekali ya, kalau dia bicara begitu ekspresif, begitu meyakinkan, begitu menarik. Makanya dibuatlah berbagai macam bentuk latihan, cara-cara agar cara bicara kita atau teknik bicara kita itu berubah drastis. Nah, ada latihan-latihan tertentu yang apabila kita lakukan secara intensif, secara terus-menerus, tidak perlu lama lah, kurang lebih sebulan, kalau kita intensif setiap hari, saya yakin teman-teman akan merasakan perubahan yang besar dalam cara atau teknik teman-teman berbicara. Menjadi seperti yang tadi saya sampaikan. Lebih ekspresif, lebih meyakinkan, dan juga lebih menarik. Apa latihan-latihan itu? Yang pertama, sebelum masuk ke latihan, ada yang perlu saya jelaskan bahwa yang namanya ekspresif, yang namanya meyakinkan itu, atau yang namanya menarik itu, adalah berbicara dengan sepenuh hati. Orang dikatakan ekspresif apabila dia berbicara dengan sepenuh hati. Dia bicara benar-benar mewakili pesan yang disampaikannya. Apabila dia mengatakan sesuatu yang mengembirakan, maka tampak jelas kegembiraan itu dari cara dia berbicara. Apabila dia mengatakan sesuatu itu yang sedih, maka tampak jelas kesedihan itu. Kita bisa mendengar suara kesedihan. Kita bisa melihat ekspresi kesedihan di wajah si pembicara. Jadi dia menjiwai setiap pesan yang disampaikan. Kemudian juga ekspresinya itu mewakili pesan. Baik ekspresi wajah, kemudian juga ekspresi dalam bentuk suara. Suara juga punya ekspresi yang berbeda-beda. Suara yang sedih, suara yang gembira, suara yang bersemangat, dan sebagainya. Ini yang akan kita latih dalam sesi kali ini. Ada tiga teknik berlatih yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latihlah kebiasaan membaca puisi. Membaca puisi itu adalah salah satu teknik yang sangat efektif untuk membuat kita masuk ke dalam pesan. Menjiwai pesan di dalam isi sebuah puisi. Jadi sekarang ambil saja puisi. Teman-teman bisa cari puisi apa saja. Bebas. Ada puisi tentang kegembiraan, puisi tentang kegelisahan, puisi tentang semangat hidup, dan sebagainya. Kita praktekin ya. Kita cari puisinya ya. Terus teman-teman bacain puisinya ya. Baca puisi. Baca teks puisi. Oke. Ini ada... Ada puisi ya. Puisinya untuk orang-orang yang sedang pacaran ya, Ampyun. Jangan biasa saja ya, jangan puisi itu ya. Nanti jadi galau kalau bacain puisi untuk ayang. Tidak apa-apa nih, sambil merindukan si doi yang jauh di sana. Oke, siap. Yuk. Siapa yang mau coba nih? Boleh. Boleh dicoba. Boleh. Siap ya, Mbak? Satu. Dua. Tiga. Ini belum ini. Ini baru pengantarnya aja. Sebuah puisi untuk seseorang yang ada di hatiku. Oke. Karya Amatriski Habibillah. Sang Penanti Cinta Sejati Bentar, Mbak. Bentar, aku bikin... Kau jadikan dirita. Oke, oke. Aku lambatkan lagi ya. Biar nggak kejar-kejaran. Punton ya, Mbak? Oke. Kau berikan dirita. Tetapi... Ku berikan bahagia. Ku berikan cinta. Tetapi... Ku berikan... Ku berikan... Ku berikan... Apapun yang kau multar. Akan tetapi... Kau abaikan segalanya. Kau meminta segala alasan. Akan ku berikan... Ku berikan. Tetapi... Ku berikan kau sebuah senyuman. Aku tak mengerti akan hatimu. Aku juga tak mengerti apa itu cinta Cinta yang telah membuat manusia bahagia untuk sesaat Cinta yang membuat seseorang menjadi tergila-gila dan lupa atas segalanya Ku ukirkan kata perih di hati yang sekeras batu Ku hembuskan rasa dusta di hati yang telah membeku Ku berikan noda hitam agar cinta itu menjadi kelam Terulang, terulang Dan terulang membuatku semakin terpejam Luka yang pernah mengetuk tak mungkin menjadi alasan Menyembahkan kekalahan bukan menjadi tujuan Aku hanya mencari akan jawaban yang sudah berkali-kali ku tanyakan Jawaban Atas segala senyum tulus Di wajah cinta Terima kasih telah menonton Karena cintamu bukan untukmu Cintamu yang selalu ku harapkan Terima kasih telah menonton Kepada Kepada Terima kasih telah menonton Aku hanya bisa terkawal Terima kasih telah menonton Walau jiwaku Tapi Semakin aku melupakan Bayanganmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Banyak ya Mbak Per. Ayo. Keren Mbak. Nanti dari baca puisi itu ternyata bisa membantu kita untuk merasapi kata-kata itu. Jadi kita gak hanya ngomong kata-kata. Tapi ada emosi yang kita transfer ke hadirin yang ada di depan kita. Itu kenapa tadi dibilang latihannya membaca puisi. Karena ketika kita membaca puisi, kita lihat teks, gak mungkin kita baca-baca doang. Apalagi tadi ada bantuan dari musiknya ya, background background-back soundnya ya. Nah, ketika ada lirik teks puisi itu, pasti kita udah kayak oke. Otomatiknya membaca puisi dengan membaca teks biasa, otomatiknya pas membaca puisi, Itu kita akan, udah intonasi, emosi, udah terbawa aja. Kayak tadi Mbak, Mbak siapa tadi ya? Sri Jumriati. Sri Jumriati Miss. Thank you. Itu nanti sampai kalau udah dimasukin ke Youtube saya itu udah, berarti semua orang akan mendengar gitu. Mau lagi Mbak? Siapa lagi yang mau mencoba? Monggo silahkan ya. Oke, kita cari yang agak pendek ya. Wah, ini terlalu panjang, 7 menit. Ada kemana nih, yang 4 menitan aja ya. Pesan untukmu. Patahan rancu. Ini puisi apa lagu ya, Patahan rancu. Coba kita cek dulu ya. Oh, ini ini apa? Sudah ada soundsnya dari situ. Coba kita cari dulu ya. Nenso Om Gindi Terima kasih Pilih kepadamu Oke, siap Mbak? Oke Mbak, siapa tadi mau nyoba? Lagi? Pilih Miss siap oke bismillah musiknya kenapa musiknya jangan terlalu besar oke siap musiknya gak terlalu besar ini saya pelankan atau mau normal aja pelan boleh normal oh pelan oke kita lihat dulu ya 0,75 nanti kalau ini pertengahan saya oke siap oke tolong kembang kita muda linda kencang apapun aku berlari berterik secepat apapun aku berlari aku terbingung tolong kembang kembali kembang apapun aku tersepat seolah kamu tidak berarti apa-apa bagiku kembang apapun aku kembang apapun aku kembang apapun aku yang dulu tersebut ya keren-keren masih ya tinggal kita banyak latihan saya rasa kemarin siapa ya yang latihan membaca teks berita di kelas sebelumnya kelas apa ya kemarin di semester sebelumnya baca teks berita itu juga bagus jadi mbak-mbaknya ini sebenarnya tinggal mempersiapkan mental untuk berbicara sebenarnya ini udah bagus loh tapi ya tetap aja ya ketika kita berada di depan panggung ya beda dengan berada di depan kamera kalau sekarang temen-temen pakai apa pakai HP ya jadi tadi dari Mbak Sri Jum sama Kak Dewi bukan sih tadi Mbak Dewi bukan sih yang terakhir yang kedua Mbak Dewi ya atau orang lain tadi dari dua contoh itu ya kenapa kita menggunakan media puisi karena tadi kita baca teks ya contoh ini ada komen ya Assalamualaikum perkenalkan saya adalah salah satu dari orang yang senang dengan karya-karya Anda dan saya ingin membacakan puisi Anda dengan menampilkan kembali klip yang Anda buat salam santun dan menunjukkan karya-karya kebaruannya ini beda ketika kita baca puisi tadi baca puisi tadi kan ada kalau baca komen kita nggak pakai emosi ya datar aja paling intonasi kita yang berbeda tapi ketika kita membaca puisi seolah-olah ada ketika ada kata-kata tolong kembali berarti disitu ada kekecewaan ada harapan ada sedih jadi satu ya kan nggak mungkin kita baca sama dengan kita membaca komentar ya kan karena berbeda dari puisi dengan komentar makanya direkomendasikan untuk latihan public speaking salah satu yang terbaik adalah membaca puisi ya sebagainya latih dan ulang berkali-kali saya kasih contoh begini saya nggak begitu hafal sebenarnya tapi secara garis besarnya kira-kira seperti ini puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Aku jadi yang paling penting sebenarnya adalah ekspresinya bagaimana kita mengekspresikannya ekspresi wajah dan ekspresi suara ya selamat menikmati 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 sangkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi jadi salah satu pelajar selamat menikmati selamat menikmati yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aktivitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tapi kalau udah SD-nya kelas tinggi, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, bisa dimasukin bahasa-bahasa yang levelnya agak tinggi ya. Kalau misalnya SMP gimana? Ayo, adinda semua. Kita udah misalnya enggak pakai lagi kata anak-anak misalnya. Kita anggap mereka adalah adik-adik kita. Jadi jangan anggap mereka anak-anak lagi. Anggap biar apa? Biar ada kedekasan tadi. Oke, adik-adik sekalian. Adik-adikku yang manis, yang baik, yang keren, yang luar biasa. Hari ini kita mau berbicara tentang cikat gigi dan odol misalnya gitu kan. Tapi maksudkan kata-kata yang agak tinggi dikit. Siapa yang pergi ke dokter serajin, rutin? Siapa yang tidak pernah ke dokter gigi? Ya kan, tanya gitu. Oke, kalau di dokter gigi ngapain kakak, adik, semua. Ayo, siapa yang sudah pernah ke dokter gigi? Coba ceritakan pengalamannya. Anak solusi SMP mungkin sudah bita. Apa ya? Sudah sesuai kronologinya, sudah pas prosedurnya, sudah tahapannya, sudah jelas. Tapi ketika anak TK misalnya, bahasa mereka kan tidak sebanyak bahasa anak SD tingkat kelas tinggi gitu kan. Makanya berbeda. Walaupun usia misalnya bedanya sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi harus ada perbedaan. Jangan bisa makan. Berbeda lagi kalau misalnya audiensnya adalah anak SMA. Ada yang tahu, melankolis 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 itu salah satu masalah gigi ya. Jadi, bentuk gigi itu tidak hanya sejajar gigi atas dan gigi bawah sejajar. Ini misalnya tadi. Oke, ada-ada sekalian. Ada yang tahu macam-macam masalah gigi seperti apa. Ada yang tahu kontor gigi seperti apa. Ada yang tahu kontor gigi normal seperti apa. Ayo, coba siapa yang berani berbicara. Nanti kita akan kasih hadiah misalnya. Atau ada gift yang menarik. Atau misalnya nanti kita akan pergi ke dokter gigi bersama dan melihat bagaimana caranya om dokter menangani pasiennya. Ada yang pernah ke dokter gigi tapi tidak merasakan sakit. Ayo, silahkan. Nanti ditanya lagi kalau anak SMA kan sudah ada pengalaman pacaran ya. Ayo, siapa yang mau berbagi pengalaman. Sakit gigi atau sakit hati lebih sakit. Jadi, tiap konteks, tiap situasi itu pasti berbeda. Lihat dulu audiens kita. Agar apa? Balik lagi. Hal ini tidak terjadi. Sekalipun translatornya paham bahasa Inggris. Tapi terkadang ada konteks yang tidak bisa dibahasa Inggriskan. Dalam bahasa Cina atau di bahasa Cina kan, di bahasa Inggris itu. Tapi kalau untuk konteks kenegaraan, internasional ya, kita tidak bisa menolak. Harus pakai translator gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal yang bisa kita minimalisir. Minimalisir agar apa? Pesan yang kita sampaikan itu tercapai. Apa yang kita sampaikan itu bisa efektif, efisien. Bisa nanti tujuannya misalnya merubah sikap. Tercapai. Sudah 3.15. Terima kasih.